Siang-siang ku teringat, senyummu malam-malam Suster Dina? Iya sus, kalau saya tidak salah, kamu adalah suster yang pernah membantu pasien bernama Kevin Gunawan kan? Darah mas Kevin berbeda dengan mas Rafki ataupun Pak Gunawan. Ini berarti mas Kevin gak ada hubungan darah dengan Pak Gunawan ataupun mas Rafki. Saya mahu suster hasilkan ini semua ya. Amir sus, amir sus. Iya sus, memangnya ada masalah. Saya baru saja bicara dengan Bu Nadine. Beliau merasa ada kesalahan dengan kartu golongan darahnya yang tidak sama dengan darah Kevin. Tolong kamu jelaskan itu pada Bu Nadine. Karena setelah mereka selesai mendonorkan darah, kamu yang mengurus semua itu kan? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ayo suster, tunggu apa lagi? Lekas jelaskan semuanya. Bu Nadine lu nunggu. Baik, baik sus. Selamat malam Bu Nadine. Saya suster Dina. Malam sus. Maafkan saya Bu, seharusnya saya gak melakukan. Suster gak usah takut. Maksud Ibu? Saya mengerti kok. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Label itu pasti tertukar kan? Sudahlah. Masalah sekecil ini gak perlu diributkan lagi. Saya tahu kok, pasti ada kesalahan. Makanya golongan darah saya dan golongan darah anak saya bisa tercetak dengan beda. Iya kan? Ya Allah. Jadi Bu Nadine belum tahu kalau Mas Kevin yang nyuruh aku nuker label darah itu. Suster tahu anak saya Kevin? Iya Bu. Sekarang Kevin masih lumpuh dan dokter masih belum bisa memastikan kapan dia bisa sembuh. Selama ini Kevin membutuhkan pertolongan orang yang bisa membantunya setiap saat. Apa suster Dina bersedia untuk merawat Kevin di rumah saya? Saya Bu? Iya, karena saya yakin suster Dina pasti bisa merawat Kevin. Mengenai pembayaran, jangan khawatir. Karena saya pasti akan memberikan imbalan yang pantas kalau suster bisa merawat Kevin dengan baik. Lu main diri dah. Lu ngantuk. Macem-macem lu. Enak menjeblak nafas. Enak menjeblak nafas. Bos, kamu berdua. Bos, kamu berdua. Bos. 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 Oh, si bos mana aja sih? Oh, musahin aja dah. Maaf, Mas Kevin. Saya tadi nggak ngeliat kalau ada non-desi di sini. Jadi, saya nggak sengaja nabrak Mas Kevin. Nggak, nggak apa-apa. Sekali lagi, maaf, Mas. Biar saya beresin semuanya. Atau mau, Mas Kevin, saya antar aja dulu ke kamar, ya? Nggak, nggak perlu, nggak perlu. Kamu beresin aja pecahan. Itu cangkirnya, ya? Saya bisa sendiri. Baik, Mas. Nih, Tom. Bokat. Hmm, caur tugas gara lu semua. Repik lu. Ayo, ayo. Ayo, dah. Langkat. Siap reda sama bos. Yuk. Bayi sialan. Cangkir teh itu airnya lebih panas dari sup yang tadi. Dia udah pasti sengaja bikin Jeffrey busaha ngeliat kaki gue yang nggak lumpuh ini. Bos, demen amasih deket-deket Mas Kevin. Begin deket-deket aja. Ya, udah tau Mas Kevin kan jahat sama bos. Oh, dia baik apa-apa, bos. Ini, dia jahat sama bos. Oh. Oh, iya, iya, iya. Bang Jebin ngerti, Bang Jebin ngerti. Pasti si bos bikin ngeliat ya, Mas Kevin tanpa kosi roda ya. Eh, kecil, bos. Begini nih, bos. Kalau Mas Kevin kagak ada pake kosi roda, nih. Paling jalannya begini, bos. Paling begini, bos. Ngeset, bos. Si bos. Eh, apa-apaan kamu? Mabuk. Awas ya. Kalau sekali lagi saya ngeliat kamu berani ngehina anak saya, kamu saya usir dari sini. Kevin, ini suster yang akan membantu semua keperluan kamu. Kevin gak butuh suster, Ma. Kamu kan belum terbiasa sendiri. Lagi pula, Papa kamu yang minta Mama untuk cariin suster buat kamu. Kevin, gak mau. Mama tidak mau kamu terus-terusan tergantung sama Rena. Kamu harus ingat, Rena itu gak akan lama tinggal di sini. Jadi selama kamu sendiri, kamu masih memerlukan orang untuk bantuin kamu. Lagi pula Mama yakin, suster Dina pasti akan bisa merawat kamu dengan baik. Suster Dina. Iya, Mama tahu. Kamu pasti udah pernah ngeliat suster Dina, kan? Iya, karena waktu kamu masih di laut di rumah sakit, dia juga lagi bertugas di sana. Yaudah, sekarang Mama tinggal dulu ya. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu tinggal bilang aja sama suster Dina. Ya. Aduh. Ravki, kamu ngapain? Aku ngapain? Rih, kamu harus tahu, Rih, selama ini Kevin itu udah nipu kamu. Dia belaga lumpuh, dia pura-pura lumpuh. Untuk apa, Rih? Untuk ngambil simpati dari kamu dan semua orang ada di rumah ini, Rih. Dan sekarang juga aku akan buktiin kalau dia itu pura-pura lumpuh. Ravki, jangan! Tidak bisa, Rih. Ini satu-satunya cara untuk aku ngebuktiin siapa Kevin sebenarnya, Rih. Kita lihat sekarang. Astaga! Sesakit apapun kaki gue, gue gak bakal nyerah, Ravki. Gue gak akan nunjukin kalau gue udah sembuh. Ravki, kamu udah gila ya? Kamu udah gila ya? Kamu apa-apa di lepasin? Rih, sumpah demi Allah, Rih. Tadi aku ngeliat, aku ngeliat kaki Kevin bisa bergerak, makanya aku naik kaca sampai begini. Dia pasti bohong, lo pasti bohong, ngerti? Ravki! Berani-berani ya kamu melakukan itu ke anak saya. Kamu dasar gak punya perasaan ya. Pergi kamu dari sini, keluar dari sini. Rav, mungkin aja kaki gue sakit. Tapi lo udah nyakitin hati gue, Rav. Fit, lo denger ya, sekarang lo bisa aja bohong, Fit. Tapi gue bisa bongkar semua rahasia lo. Sampai kapan lo mau ngebohongin semua orang, Fit? Sampai kapan? Lo nipu kayak begini, lo beraik ting kaki lo lumpuh untuk menarik simpati semua orang dan Rena, kan? Lo emang laki-laki gak punya mahal, kusten. Cukup, Ravki. Cukup! Saya gak mau. Kamu sampai berani lagi menginjakan kaki kamu di rumah itu. Sekarang kamu keluar dari sini, saya tidak mau benar-benar buka kamu lagi di sini. Pergi kamu! Ya. Saya pergi. Ingat, Rav. Kali ini kamu benar-benar kelewatan. Bukan cuma kelewatan, tapi kamu juga sangat kejam. Kejam. Om, tolong om, jangan bikin saya tertawa mendengar omonganmu. Sekarang sebelum om bicara, mendingan om buka mata, om lebar-lebar, dan om bisa melihat siapa yang penipu, siapa yang tukang buka-buka, dan siapa yang kejam. Saya, atau anak om yang ada di dalam, yang duduk di kursi roda, yang sedang kura-kura lumpuh itu, Kevin. Terus. Vin, maafin perbuatannya Ravki, ya. Kamu kenapa mesti minta maaf? Kaki aku mungkin berdarah. Tapi serius, aku gak ngerasain apa-apa. Ya, tapi meskipun kamu gak ngerasain sakit, tapi Ravki kan tetap gak pantas buat kayak gini sama kamu. Aku juga bingung, Reh. Dia dapat ide dari mana kalau aku pura-pura lumpuh, ya? Apa... Apa dia masih marah sama aku? Jadi dia gak bisa maafin aku, ya? Maksudnya? Aku tadi nunjukin garpu ke kaki Kevin, ya. Tapi yang lebih gila lagi, dia sama sekali gak ngerasain kesakitan. Kamu tuh gila, ya. Kalau Kevin gak lempuh, dia bisa teriak kesakitan, Rav, waktu kamu tusukin. Kamu bilang aku gila, berarti kamu percaya sama Kevin, no? Kamu lebih pilih percaya sama Kevin dibanding kamu percaya sama aku, gitu, Jeng. Jeng, aku ngelakuin itu semua karena aku punya alasan. Tadi aku ngeliat waktu taksi ngelemparin bola ke kaki Kevin, dia ngerasain kesakitan. Aku sengaja nusukin kaki-kaki garpu supaya dia ngaku depan semua orang kalau dia tuh pura-pura, dia cuma acting. Aku gak tau sih apa yang kamu lihat, cuma menurut aku perbuatan kamu tetap salah. Jadi kamu gak percaya sama aku, Jeng? Jeng! Astaga, apa Allah sih? Kevin. Lu berhasil ngambil simpati dari semua orang. Jeng. Enggak, sampai Acing aja gak percaya sama aku. Semua perempuan sama aja. Tapi cuma satu perempuan yang habis ditipu sama Kevin. Tak sih. Tak sih tau persis Kevin punya rencana apa. Fuck you! Siolah lu, Rafi! Lalu kaki kuasa depan. Bapak, kamu tuh udah keterlaluan. Mama gak habis pikir, kenapa sih Bapak kamu sampe tegang yang lakuin kayak gini sama Om Kevin? Eh? Kamu kenapa sih? Kamu gak percaya kalau Bapak kamu tuh udah keterlaluan? Kamu gak percaya kalau Bapak kamu buat salah? Sayang, sayang kamu udah berit. Dengar ya? Eh, denger Mama. Mama tau. Tau kamu sayang banget sama Bapak kamu. Tapi kalau namanya Bapak kamu salah ya emang pasti udah salah. Harusnya Bapak kamu tuh gak boleh ngelukain Om Kevin kayak gitu, tau gak? Tidur, 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 nak. Bobo, sayang. Susah. Taksi, taksi. Ayo dong, sayang. Jangan bikin Mama tambah pusing. Ayo, ini udah malem. Saat ya gue bales perbuatanmu, Raf. Siap-siap ku teringat Senyummu malam-malam Tapi keterlaluan banget sih. Apa sih maksudnya? Pemisin, Mbak. Ini makanannya taruh di mana? Taruh di... Sini aja, taruh di nakas aja. Pak Kevinnya masih tidur soalnya saya gak mau bangunin dia. Baik, Mbak. Oke, makasih ya. Saya pemisin, Mbak. Ma, itu Bibi tadi nganterin makanan buat Kevin. Iya. Jadi semalam Kevin tidur dengan Rena? Semalam, Kevin tuh terjatuh dari tempat tidurnya. Waktu dia berusaha untuk posisi miring. Darah merembes di spray-nya Kevin. Daripada Rena kewalahan gantiin spray-nya Kevin, makanya Rena ngajakin Kevin untuk tidur di kamar dia. Sekalian, Rena gantiin perbanek Kevin. Ma, Rena itu ngurusin Kevin karena dia ngerasa gak enak Kevin masih sakit. Dia kan udah ingin bercerai dengan Kevin. Ya, tapi kan Rena udah ngeliat perbuatan jahatnya Rafki kemarin. Jadi mungkin semenjak itu dia berubah pikiran kali, Pak? Cukup, Ma. Maksudnya ikut campur urusan rumah tangga mereka. Papa juga gak setuju cara Rafki kemarin. Dan Papa udah tegur dia. Sekarang Papa udah tau kan kalau Rafki itu jahat sekali sama Kevin. Makanya udahlah, Papa gak perlu mempermasalahkan lagi kalau Rena ngebantuin Kevin. Tetep aja Papa gak setuju, Ma. Kevin bukan tanggung jawabnya Rena. Itulah makanya kenapa Papa minta Mama untuk cari suster supaya kalau ada apa-apa Kevin gak menyusahkan Rena. Haaah. Eh, Rena. Eh, Finn. Kamu udah bangun? Tidur aja lagi kalau masih ngantuk. Enggak, enggak. Enggak ngantuk kok. Eh, sedih-sedih. Aku bantu. Eh, gak usah. Tehnya diminum dulu ya. Terima kasih ya. Kamu lagi sedih? Eh, biasa lah ini. Itu si Rafki. Masalah yang kemarin ya? Reh, aku aja udah maafin Rafki karena aku tahu kalau dia cuma salah sangka sama aku. Biar gimana pun aku gak terima kalau dia kayak gini sama kamu, Finn. Sialan! Sebarang banget dia kencing di kaki gue. Wah, luas lu. Gua bahkan perlu nangis begitu gua ada kesempatan lagi. Apapun yang terjadi, harusnya dia bisa dong lebih sabar. Aku tuh paling gak suka kalau laki-laki tuh pakai cara kasar buat nyelesain masalah. Udah lah, Reh. Rangkwocan apa-apa kok. Ya, kamu, Mbak. Ya udah, aku makan dulu deh. Makasih, Reh. Ya ampun. Taksi pipis lagi di kaki kamu. Oh, aku juga gak tahu. Aku kan gak bisa ngerasain apa-apa, Reh. Maaf ya, Finn. Gua akan tahan semuanya, Reh. Karena yang paling penting sekarang gua bisa dapetin perhatian dari lu lagi. Rangkwocan, kaki? Kamu masa kapan sih? Baunya sampai kayak gini? Masa. Masya Allah. Aku masa mirebus. Biar, biar ibu yang lihat. Pasti langus, Rav. Makasih ya, Bu. Iya. Rav, kok bisa sih? Kamu ngelamun ya? Pikirin apaan? Dari semalam aku tuh gak tidur, Jem. Kenapa? Gara-gara gak lain aku udah nyakitin Kevin, ya? Kamu baca sendiri di SMS-nya. Aku sama sekali tuh gak ada maksud jahat, Jem. Aku ngelakuin itu karena aku tahu persis Kevin tuh jahat. Dan aku mau ngebongkar semua kebusukan dia, Jem. Jadi sekarang Mbak Rina percaya sama Kevin karena kamu nekat? Aku sih pasrah aja, Jem. Aku serahin semuanya ma' Allah. Karena aku yakin suatu saat nanti Allah pasti akan mau bukakan matanya Rina. Dan Rina akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Penipu itu emang bener-bener gak ada. Disakalannya. Tinggal ku tinggal sementara aku mau melihat gurut nop. Kasih ya, Rav. Rav, Rav, Kim, Mbak Rina nelfon nih. Kamu angkat aja, Jem. Aku lagi bantuin gurut no. Hah? Aku yang ngangkat. Rav, beneran gak apa-apa. Halo, Mbak Rina. Halo? 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 Kok gak ada suaranya sih? Halo, Mbak Rina? Ano, maafin aku ya, Vin. Aku tahu aku harusnya lebih merhatiin taksi lagi. Udah jangan salahin dia ya. Ya enggak lah. Mungkin karena taksi kan belakang ini emang selalu tidur sama aku. Jadi dia gak tahu kali mungkin kamu disangkap mainannya dia. Maka dia pipisin kamu kayak gitu. Kamu jangan bandel dong, sayang. Sudah, gak apa-apa. Jom. Kamu mana? Aku jadi bimung gitu sih. Rav, sekarang aku udah tahu. Tahu apa sih? Kevin berusaha ngasut kamu lagi. Jadi tadi taksi yang nelfon, aku gak sengaja dengar Rina sama Kevin lah yang ngomong. Aku gak ngerti gimana caranya intinya Kevin tidur di kamaran Mbak Rina. Kejadian kemarin SMS kamu tuh bukan Mbak Rina tapi Kevin. Sengaja supaya kamu marah. Belajar Kevin. Ini Kevin, Rav. Alain supaya niat kamu ngebongkar Kevin itu bisa terlaksana, Rav. Ya, tapi jangan dengan cara kekerasan, Rav. Karena itu bikin Kevin makin mendapat kesempatan untuk deket sama Rina. Ya, saya sekarang udah ngerti semuanya. Saya gak akan pakai kekerasan lagi. Dan saya gak akan ngebiarkan Kevin untuk ngedeketin Rina terus-terusan. Tapi Rav, caranya gimana? Sekarang Pak Gunawan juga udah marah-marah sama kamu karena kamu nekat. Cuman ada satu cara sih, Jom. Dan aku yakin. Cara itu masih berhasil. Siapa sih tamu siang-siang begini? Kayak tukang listrik. Saya senang sekali kamu datang kesini. Pantesan aja dari tadi tuh taksi gak rewel. Bu Nadine akan tahu kalau kamu bukan anak kandungnya. Lu emang membohong besar, Vin. Sampai kapanpun lu gak akan pernah bisa berubah. La 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 Sub indo by broth3rmax